Amalogi, singgaki di Toro Wisata Paropo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kita kembali di channel Youtube Berita Kota Makassar Satu informasi 4 media Bisa dibaca, bisa dengar dan tentunya bisa ditonton Kita berada di Jalan Abdullah Densirwa Paropo 2 Kenapa kita berada di sini? Karena di jalan ini berbagai aktivitas masyarakat yang ada di dalamnya Di sini juga merupakan Lorong Wisata Kebanggaan Kecamatan Panakukang Kota Makassar Di sini berbagai aktivitas masyarakat ada Seperti kuliner, termasuk budaya Begitupun dengan berbagai macam aktivitas pedagang yang ada di dalam Lorong ini Termasuk aktivitas masyarakat yang hendak mengurus administrasi apapun Yang berada di Baruga Paropo 2 Saat ini kita berada di program Malau ki atau mari ki ke Lorong Wisata Atau sama-sama ki jalan ke Lorong Wisata Sebentar kita akan mincan-mincan dengan Bapak Kepala Kecamatan Panakukang Bapak Andi Pangeran Nur Akbar Bersama Lura Paropo terkait mengenai apa-apa saja yang ada di dalam Lorong Wisata ini Termasuk bagaimana Lorong Wisata ini dikerja bersama-sama oleh masyarakat yang ada di dalam lingkungan Paropo 2 Baik sebentar kita berkomuniksa langsung dengan Pak Camat Saat ini saya berada di Paropo 2 Saya sudah bersama tokoh masyarakat kita di Paropo 2 Beliau akan menjelaskan mengenai bagaimana budaya-budaya yang ada di Paropo 2 Dan bagaimana memberdayakan bagaimana melestarikan budaya-budaya yang ada di Paropo ini Di khususnya di Kecamatan Panakukang Baik saya akan bincang-bincang ke beliau berdua Terkait bagaimana membina anak-anak remaja yang ada di Paropo Soalnya saat ini kan banyak remaja-remaja kita yang lebih banyak nimrun di luar Tapi tidak lagi mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia Khususnya di Selatan dan di Paropo ini Baik saya akan menanyakan langsung bagaimana wisata-wisata atau adat-adat istiadat yang ada di Paropo 2 Assalamualaikum Pak Waalaikumsalamualaikum Bisa dijelaskan Pak terkait mengenai pelestarian budaya-budaya kita Adat-istiadat kita yang ada di Paropo Ini termasuk, jadi sebelumnya saya memperkenalkan nama Saya biasa dipanggil Aco, nama lengkap saya Ilham Dan ini beliau adalah salah satu orang tua saya Salah satu pelestari kesenian tradisional yang ada di kampung Paropo Yang didirikan, yang bernama sanggarnya itu Sanggar Ilologadin Paropo Bapak ini yang membina saya untuk bagaimana mengembangkan seni budaya yang ada di Paropo itu sendiri Mulai yang biasa dikenal, Tari PPP-Pengari Makkah, Teater Kondo Buleng, dan Gan Rambulo dan sebagainya Sampai Tari Siru dan sebagainya Nah, di kota Makkah itu sendiri, bahkan di luar sana banyak yang mengenal bahwa kampung Paropo Itu adalah salah satu kampung budaya yang ada di Indonesia Selain keseniannya, Paropo juga itu kan dikenal bahwa masyarakatnya di sini memiliki beberapa budaya Yang memiliki kebiasaan-kebiasaan di setiap hari, ketika di luar sana, di sini masih aktif ibu-ibu Ketika di pagi hari menyapu halaman, terus di setiap hari Jumat Berkunjung ke Syaromakam, Toto Atta, dibilang Toto Atta Ya, disalah leluhurnya kita, Tok Buka, Tok Daeng, Tok Janggo, dan segala macam Itu adalah menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat kampung Paropo Nah, selain itu, di sisi lain, Paropo juga untuk penyembangan penunjangan ekonomi kreatifnya saat ini Adalah bagaimana memperdayakan para pelaku-pelaku EMKM yang ada di sini Nah, tentunya adanya orang wisata ini yang dibangun oleh wali kota kita Salah satu menjadi program acuan untuk penyembangan smart city adalah menjadikan kota pintar Nah, di sini Paropo juga pelan-pelan terbangun namanya industri kreatif di bagian terpileman Nah, jadi di Paropo juga itu ada para sinias-sinias, ada para pembuat-pembuat film, bahkan sampai ke konten kreator Bagaimana mempertahankan sendiri, ada di sini juga PPP, dan beberapa, bagaimana untuk melestarikan ini ke remaja-remaja saat ini Penciptaan regenerasi Nah, jadi kita melakukan juga pelatihan-pelatihan untuk anak-anak, istilahnya kita kasih masuk dulu sebagai menjadi penarikan rembulu anak-anak Nah, dari selanjutnya bertumbuh sampai umur belasan, baru kita ajar lagi penarikan rembulu dewasa Bahkan sampai umur menginjan 20 tahun, baru kita ajar lagi PPP, karena penarik PPP, itu tidak sembaran ditarikan oleh siapa, tidak bisa Harus istilahnya, butuh latihan khusus, butuh pengamalan khusus, apa yang telah diajarkan oleh guru yang alhamdulillah sampai sekarang masih hidup, masih sehat Bapak ini kalau tidak salah dia kelahiran 1947, berarti kalau dia sudah masih 76 tahun, 76 tahun bapak umurnya Dan masih mampu mengembangkan dan melestarikan Nah, Bapak ini telah dijanjikan oleh Presiden Jokowi bahwa insya Allah ketika ada penganugerahan maestro mungkin Bapak Mungkin Bapak siapa? Bapak Muhammad Arsad Kule, dipanggil Deng Aca, Deng Aca juga Setelah melakukan pemberdayaan masyarakat terkait mengenai bagaimana mengenal buah daya Kira-kira sudah ada hasil dari remaja-remajita atau anak-anak kita yang dikirim ke mana? Alhamdulillah, alhamdulillah, jadi saat ini di Kampung Baropo itu dari mulai anak SD itu kita sudah ikut di event-event nasional Bahkan tahun 2019 kemarin kita menampilkan Teater Kondo Bulen di Ajan Pekan Teater Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan Jadi di sini, alhamdulillah, syukurnya itu kami masih melakukan pergerakan-pergerakan bagaimana penciptaan-penciptaan sumber daya manusianya yang ada di Kampung Baropo Tapi di sisi lain itu kan artinya kami masih butuh beberapa bantuan-bantuan dari pemerintah misalkan kita masih kekurangan-kekurangan ini Tapi alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan dana hibat dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar Ya mungkin itu adalah salah satu program dari pemerintah Kota Makassar untuk bagaimana menumbuh kembangkan kebudayaan yang ada di Kota Makassar Untuk menjadi sesuatu, apa namanya istilahnya, kemajuan atau sirkel untuk mengacu kepada yang lain itu Harapannya Bapak sendiri ke depan? Harapan tak Pak Supaya tidak punah ini budaya Supaya terus-terus saya mengajar untuk anak-anak Ya baik, makasih banyak Pak Makasih banyak, semoga budaya dan istiadat yang ada di Paropo ini bisa terus-terus berlanjut Terus dipertahankan, khususnya bagaimana membina anak-anak Alhamdulillah sampai sekarang itu masih jalan Oke makasih banyak Pak, ya assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali di channel Berita Kota Makassar Satu informasi empat media bisa dibaca, bisa dengar dan tentunya bisa ditonton Kembali bersama saya Warta Salidayat Kita berada di Lorong Paropo II atau di Jalan Abdullah Densirua Kecamatan Panakukang Mengapa kita sampai di sini? Karena kita punya program khusus namanya Maloki Atau mari kita jalan-jalan ke Lorong Wisata Lorong Wisata ini merupakan program yang dinisiasi oleh Bapak Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Pumanto dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar Ibu Padmawati Rusti Ternyata di Paropo II ini banyak hal yang bisa kita lihat di sini Makanya warga Kota Makassar Jangan mengatakan diri sebagai warga Kota Makassar Jika belum berada di jalan-jalan di Paropo II ini Di sini banyak hal yang bisa kita lihat Ada usaha kuliner dari warga Ada adat istiadat juga khususnya budaya PPP Perimaka Di sini juga banyak UMKM termasuk bagaimana aktivitas pelayan yang sangat luar biasa Khususnya yang ada di Barugah di jalan Paropo II ini Baik sebelum kita bincang-bincang langsung dengan Pak Camat Beliau adalah Camat Panakukang Bapak Andi Pangeran Nur Akbar Ada juga Pak Lurah Bapak Hiruddin Ahmad Di sini kita akan bincang terkait mengenai bagaimana penataan dan pembinaan masyarakat Yang ada di Lorong Wisata Paropo II Olehnya itu saya minta kepada para penonton setia Youtube Berita Kota Makassar Untuk terus menonton habis tayangan Youtube kita Sehingga bisa mendapatkan tayangan-tayangan Youtube terbaru Baik kita langsung saja Pak Pak Camat dan Pak Lurah Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Alhamdulillah Baik Pak saya langsung saja bahwa Sudah setahun lebih ini program Lorong Wisata Digaungkan oleh pemerintah Kota Makassar Dan sama hal dengan program dari kami di Berita Kota Makassar Yaitu program Maluki atau Jalan-Jalan ke Lorong Wisata Banyak hal yang bisa kita lihat Pak dengan inisiasi dari Pak Wali Kota Termasuk bagaimana pembinaan warga yang dulunya dinilai Lorong itu terlihat kumuh Sekarang Manjadinda Kira-kira menurut Bapak keberadaan Lorong Wisata ini bagaimana Pak? Iya jadi sejarah Lorong Wisata ini dibentuknya Kita seluruh camat dan lurah Diminta untuk mengidentifikasi wilayah kita masing-masing Apa sih yang menjadi potensi-potensi Yang sekiranya dapat melibatkan seluruh struktur masyarakat yang ada di Lorong Sehingga kita semua melihat bahwa potensi-potensi yang ada ini Sebenarnya Makassar punya banyak potensi ya Terutama di Panakukang di tahun 2022 kita cenangkan 77 Ya 77 Lorong Wisata yang ada di Panakukang dan Alhamdulillah bisa kita lihat sekarang bahwa Masyarakat itu sangat antusias dengan adanya kegiatan Lorong Wisata Nah Lorong Wisata ini tujuannya sebenarnya adalah bagaimana membangun ekonomi masyarakat Yang mana kita tahu bahwa tahun 2020 puncak Covid itu terjadi inflasi besar-besaran Kemudian banyak usaha yang tutup, banyak PHK di mana-mana dan itu sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat Nah diharapkan dengan adanya Lorong Wisata ini dapat merebound ya Atau mengembalikan ekonomi masyarakat yang dulunya turun atau anjlok sehingga bisa naik kembali Untuk meyakinkan masyarakat sendiri di Lorong Wisata ini terkait mengenai program dari bawali kota Iya kalau memang awalnya sih boleh dikata tidak gampang Meyakinkan satu program milik pemerintah itu ke masyarakat memang ada tantangan tersendiri Tetapi kami juga melihat Kami ini melihat dulu apa yang masyarakat sudah punya Kalau di Paropo ini masyarakat itu kental dengan budaya kesenian dan hal-hal yang terkait dengan masalah sejarah Sehingga pemerintah harus jeli Kalau sudah ada kebiasaan di Lorong itu atau hal yang diunggulkan di Lorong itu Ya mesti itu dulu yang kita angkat Jangan hal lain yang tidak ada berhubungan dengan itu Jadi fokus dulu disitu Fokus dulu kepada bagaimana kebiasaan masyarakat Nah kalau pemerintah tidak jeli, tidak membaca hal itu dan mungkin lebih kepada hanya substansial program saja Maka Lorong wisata itu susah kita bangun di awal Nah untuk di Paropo II ini Alhamdulillah kita sesuaikan dengan keinginan masyarakat Jadi masyarakat itu tidak sulit kami drive untuk melakukan program Lorong wisata Dan Lorong wisata di Paropo II ini temanya sangat spesial Karena belum ada di tempat lain Karena Panakukang ini klaim-klaim juga Kita punya rumah makan terapung pertama di Makassar Kita punya kampung budaya pertama di Makassar Di 77 Lorong wisata yang sudah digalakkan oleh pemerintah kecamatan Panakukang Ada spesifik-spesifik apa-apa yang diunggulkan dari 77 itu? Iya intinya adalah kita bermain pada tema Ya tadi saya sudah jelaskan Kultur dan kebiasaan masyarakat yang sifatnya positif di dalam Lorong Ini yang kita pertajam Sehingga menjadi tema yang bisa membedakan antara satu Lorong dengan Lorong yang lain Kalau temanya sama Kuliner-kuliner semua pasti tidak akan bisa bersaing Maka setiap Lorong Kalau kuliner wajib Kalau masalah UMKM wajib Kalau masalah ketahanan pangan wajib Tapi yang lebih wajib adalah bagaimana kita membangun satu Lorong Dengan komunitas tersendiri Yang dapat menajamkan karakter Jadi setiap Lorong ada karakternya Ada budaya Ada musik Ada memang kulinernya di sungai Ada memang disana Lorong yang serba digital Jadi beda-beda Lorong harus beda dia punya temanya Supaya penajaman ini bisa mengambil pasar wisata yang datang ke Makassar Intinya kan menurut Pak Wali bahwa Lorong wisata itu bagaimana orang datang menikmati Lorong Kira-kira bagaimana untuk mempromosikan yang sudah ada ini Pak Jadi kan begini Ada fenomena yang kami temukan Ada Lorong wisata kami namanya The Keylor Lorongnya tidak terlalu panjang Mungkin sekitar 100 meter Terus kemudian rumah disana terbanyak 40 sampai 30 sampai 40 rumah Tiba-tiba diberi travel agent dari Amerika datang Tertarik untuk membawa orangnya ke sana Saya bertanya Pak kenapa Kita tertarik disini Ya Memang disana ada kebun Disana budidaya stroberi berhasil Dan lain-lain Dia bilang begini Kami Untuk orang di Eropa Itu lebih senang wisata sosial Kalau wisata alam itu kita akan ke Bali saja terus Tapi wisata sosial ini Makassar pas sekali Contoh Mereka itu tinggal di rumah warga Selama 3 hari 3 malam Makan-makan dengan apa makanan menu yang ada di masyarakat Mereka wisatanya itu ngecet lorong Kegiatan hariannya ngecet lorong Dan Mereka menanam Terakhir mereka memanen Ini Satu kegiatan sosial yang mereka tidak dapatkan di Daerahnya Dan ini menjadi daya tarik sendiri Dan dianggap bagi mereka adalah wisata yang sangat mahal harganya Dan Ya Alhamdulillah Penghasilan Dari masyarakat itu Bertambah dengan adanya seperti itu Berarti Kota Makassar Khususnya di Kecamatan Panau Kukas Sudah bisa melawan inflasi yang ada Boleh dikatakan kita berusaha ke sana Ya Walaupun memang tidak semua Dari 77 ini sudah berhasil 100% Tapi kita berusaha ke sana Silat sudah banyak juga yang datang mengunjungi Beberapa lorong wisata di Kecamatan Panau Kukas Alhamdulillah Kalau tamu-tamu besar Makassar itu pasti ke Panah Kukang Ya seperti Pernah Bapak Apa gubernur Jawa Tengah Kemudian ibu menteri Datang Ya Alhamdulillah Kalau tamu besarnya Makassar itu pasti ke Panah Kukang Saya ke Pak Lura lagi Untuk bagaimana pembinaan warga di Pak Ropo ini Pak Khususnya bagaimana memperdayakan UKM-nya termasuk bagaimana Ini kan sekarang ini fenomena remaja lebih banyak ke Gatgen Lebih banyak ke AP Tapi sudah melupakan sejarah-sejarah Cocoklah ini Pak Ropo bagaimana Melestarikan budaya yang di Pak Ropo kepada anak-anak saat ini Remaja-remaja saat ini Tapi Pak Ya terima kasih banyak Atas pengarahannya Pada intinya dan utama Warga sudah mengenal kulturnya Kita selaku pemerintah Bagaimana mendrop sehingga Kebudayaan yang ada di sini di Pak Ropo ini tetap dilestarikan Pemerintah hadir Memberikan informasi Dan seluruh SKPD pemerintah turut serta Kita lihat bersama ini Beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah Karena kenapa Kebudayaan yang terkhusus di Kampung Pak Ropo Jangan dihilangkan Harus terus kita lestarikan bersama Inilah tugas pemerintah Yang harus menrop supaya Budaya ini tetap lestari Kita temui juga bersama beberapa objek-objek Yang harus dilestarikan dan harus dipertahankan Banyak warga di sini memiliki keahlian Walaupun di bidang perikanan Kesenian Kuliner Tidak diragukan kembali Makanya Saya selaku lurah Menetapkan di sini salah satu lorong wisata yang cukup diunggulkan Saya lihat juga pelayanan ini rame Terus di Baruga Saya lihat ini Saya lihat tempatnya luar biasa Menampu juga masyarakat untuk terlayan Bagaimana Pak Ropo bisa mengkonsep ini? Kalau konsep memang awalnya ini Patut untuk diberdayakan Karena kemarin Karena kurang terurus Karena kan ini suatu gedung yayasan Milik warga Pemerintah hadir bagaimana ini bisa diberdayakan Bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga Tanpa terkecuali Makanya Dengan kehadiran Bapak Calmat Para kukang memberikan arahan dan motivasi terus Selaku saya, selaku lurah Beserta seluruh RTRW Sehingga Alhamdulillah ini bisa kita lihat bersama Bisa dimanfaatkan secara umum Dan untuk kemasyarakatan warga terkhusus di Kampung Paro Jadi tidak hanya ke Katerlura saja Tapi bisa juga di Baruga Bisa Saya kembali ke Pak Calmat sendiri Soal pelayanan ini Pak Ini juga yang Pak Wali sangat konsen fokus terhadap pelayanan Apalagi tahun ini kan memang juga dirasa bahwa masih masuk dalam tahun pelayanan masyarakat Kira-kira bagaimana bentuk pelayanan di kecamatan Dan bagaimana instruksi Pak Calmat ke lurah untuk pelayanan maksimal ke masyarakat Iya, jadi paradigma pelayanan untuk kecamatan dan kelurahan itu sudah mulai kita geser Yang dulunya semua pasti serba manual Sekarang kita beralih sedikit-sedikit ke digital Kemudian untuk tahun ini kita sudah mulai agak sedikit naik Bukan lagi digital tapi bagaimana secara online bukan lagi offline Secara online masyarakat dapat pengakses pelayanan itu hanya di rumah Dan kalau kami panah kukang bocorannya sih pengen sampai masyarakat itu tidak perlu ke kantor camat, kantor lurah Cukup di rumahnya di mana kemudian bahkan diantarkan Jadi kalau dokumennya selesai diantarkan Karena kita sudah punya website namanya Sikaran Nuang Sikaran Nuang ini wadahnya masyarakat dapat kita layani secara online Dan mereka bisa pilih Kalau selesai dia punya urusan dokumen Dia bisa pilih mau diantarkan atau ngambil sendiri Aplikasi Dengar ada dulu apa namanya ATM apa itu? Iya anjungan bersama untuk Capil Jadi ATM Capil itu sudah ada di kantor kita Tapi kalau kami sih lebih kepada substansi digitalisasi Dan mempermudah urusan sehingga masyarakat itu tidak perlu kemana-mana Cukup di rumah dokumennya yang Berarti dia lewat HP tinggal Yang penting bisa pakai HP Aplikasi Iya Seperti bisa pakai HP Insya Allah tahun ini kita wujudkan ya seperti itu Oke terakhir Pak Terkait mengenai harapan-harapan ke depan Untuk masyarakat dan bagaimana mempertangkal loroh wisata Jadi kita harap ini meskipun nanti jabatan Pak Wali berakhir Kita harap loroh wisata terus ada Kira-kira harapannya Pak ke depan Iya Kalau kita berpikir harapan Mungkin masyarakat Cina tidak pernah bayangkan tembok Cina itu pernah bisa jadi Mungkin masyarakat di New York tidak pernah bayangkan patung Liberty itu bisa berdiri di tengah laut Tidak ada hal yang tidak mungkin disini Semua dapat kita wujudkan Kalau kita bergerak bersama-sama Terkadang masyarakat dan pemerintah punya gap Punya ego-ego yang sangat besar Kalau untuk di loroh wisata dileburkan semua itu ego dan kita jalan bersama-sama Inilah esensinya loroh wisata Tidak ada rentan jarak antar pemerintah dan masyarakat Bahkan strata-strata sosial pun kita eratkan Dari 77 yang sudah ada, ada rencana penambahan lagi? Kami tambah lagi 77 di tahun 2023 Wih, luar biasa Jadi 5.000 lorong di kota Makassar ini semua harus menjadi lorong wisata Bukan karena harus didatangi sama orang Tapi Lorong wisata adalah pintu 24 program strategis kota Makassar Ya, kota Makassar betul Jadi tidak ada programnya Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota yang tidak dirasakan Ya, semuanya ada di lorong? Semua lorong Oke, siap-siap Saya ke Pak Lura Harapan Terima Pak Lura Ya, harapan saya selaku Lura Bagaimana kita bisa mempertahankan kebudayaan ini, lorong wisata ini Sehingga antusias warga dan kinerja RTRW selaku pemerintah juga tetap dioptimalkan Saya berharap jangan ini saja, lorong wisata yang betul-betul Ayo sama-sama kita mencari yang mana betul-betul potensi untuk dijadikan lorong wisata Karena kenapa dari potensi itulah bisa dikembangkan bersama Untuk menjadi spot yang bisa diunggulkan dan mendatangkan wisatawan Maupun domestik maupun internasional Karena lorong ini saling terkait Saling terkait Oke, makasih banyak Pak Cama, Pak Lura Atas waktunya Sebelum sebentar saya akhiri Kita bisa sebentar jalan-jalan ke beberapa spot Bisa dijelaskan apa-apa yang sudah diberdayakan oleh masyarakat di lorong Pak Lura Oke, itu tadi kita jelaskan Banyak hal yang telah kita ketahui dari Pak Cama Dari Pak Lura terkait bagaimana memantapkan lorong wisata Yang ada di Kecamatan Panakukang Termasuk di Pak Ropo ini Kita memang sangat berharap bahwa program Pak Wali Kota ini Tidak sampai di sini Tapi terus-menerus bisa berjalan Termasuk bagaimana memperdayakan masyarakat yang dalam lorong Yang waktu itu orang katakan bahwa lorong itu tidak ada apa-apanya Kumus sekarang bisa kita lihat hasilnya Di Pak Ropo ini orang semakin banyak datang Bukan karena apa Karena orang melihat lorong ini sangat indah Lorong ini sangat bermampat, bernilai ekonomis Di samping itu Mampatnya juga dirasakan oleh masyarakat di dalam lorong itu sendiri Saya akhiri Wabilai topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya dengar sudah banyak juga yang diikut di perlombakan keluar Alhamdulillah banyak Dan bahkan banyak juga yang klaim ya Banyak yang klaim bahwa PPP Rigoa, Rita Kalar, dan lain-lain Tapi saya bisa pastikan di sinilah sumbernya Di sini pusatnya Jadi ya tidak apa-apalah Tapi masyarakat tetap semangat untuk itu Nah ini baru ganya Ini baru ganya Jadi ke depan Kita akan membawa wisatawan ke sini Ya Nanti kita buka per termin waktu dalam sehari Ya kemungkinan sehari itu ada tiga Tiga termin waktu Mungkin dari setelah asar Kemudian jam 5 sore Dan setelah maghrib Tiga gelombang ini Sama tonji kalau di Bali kita mau nonton tari kecak Ya Di sini nanti kita kumpulkan tamu Di atas Kita jamu Dengan kuliner Kemudian dengan tari-tarian Tapi tentu ya untuk memberikan masyarakat Pasti ada kosnya Nah untuk kosnya kepada wisatawan Itu pasti disepakati oleh masyarakat Berarti semua menu-menu khas dari Paropo? Iya Asli dari Paropo Jadi kue tradisionalnya dari sini Mungkin dia bisa pilih Coto atau palibasa Atau bisa juga sub kepala ikan Kita ada di sini Enak Dan Minumannya Jadi minumannya bisa teh, kopi, atau saraba Di bawah sini ada warkop-warkop kecil Dan di dalamnya ada galeri-galeri sejarah Tentang kampung Paropo Bisa disepak dulu? Boleh, boleh, boleh Assalamualaikum 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 Lanjut kemudian 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 Mau ada kesehatan Ya Jadi ini pus beduk Khusus untuk ibu-ibu dan bapak-bapak Nanti ya Kegiatan ini rutin dilakukan oleh Teman-teman dari pus kesmas Kodomundi Dan kader-kader kesehatan Kegiatan-kegiatan masyarakat juga kita Kita juga Biasanya kerjasama dengan Khusus kebudayaan Untuk melakukan Sosialisasi-sosialisasi Tentang sadar Budaya dan sadar Puan-puan Jadi ada barang-barang ekni Yang kita pasang disini Untuk diceritakan sejarahnya Jadi Pemunjung datang bisa diceritakan Iya Ceritakan sejarahnya Dan lalu kita akan Coba rumah Tampakkan Untuk Ini mah Beginilah masyarakat Membangun satu Struktur Keluarga wisata Itu tidak bisa Hanya melihat Limpungannya Tapi apa objek Apa yang dihasilkan Apa yang akan Dibatang Kita ke spotline Sampai jumpa Assalamualaikum Sampai jumpa Jadi Masyarakat dulu Tidak begini Masyarakat dulu Kita lihat cuek Dengan segala macam Kegiatannya mereka Masing-masing Biar lorongnya kumun Tidak peduli Nah Sekarang ini Yang kita dorong Adalah pertama Mereka mau bersama-sama dulu Dan satu Pemikiran Karena kalau mereka Satu visi Nah ini Masyarakat Kita perlihatkan dulu Hayalan ke depan Bagaimana ke depan Iya Dan harus terang benderang Baru mereka mau Ikut bersama-sama Kalau kita bicara Dengan masyarakat itu Tidak ada Bayangan yang bisa dilihat Itu mereka akan Susah untuk kita Kalau kita bisa lihat Masyarakat bukti dulu Iya Inilah buktinya Kita harus coba realisasi Jangan dibiarkan lama Karena kalau dibiarkan lama Pasti Ya apa Jadi kita kan disini Seluruh SKBD itu wajib punya program Bukan hanya murah Bukan kita jangkut Jangkut paus kiripun Suara Saga itu yang membuat Baluan-saga itu sangat 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih S-K-P-D 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 Alhamdulillah Maksimal Ketanganan pangan D-K-P-2 Kemudian Parusata D-lain Itu sangat-sangat Membantu Kebudayaan Kemudian Jenis Kependukan Itu sangat-sangat Jadi Komplit Cuman tinggal bagaimana Masyarakat ini mau enggak Mau enggak melestarikan Hal seperti ini, mau enggak Dia Kan ini ada bantuan-bantuan Yang diterima Seperti kolam darah Bibit ikan milah, ikan lele Ini mau enggak dipelihara Tinggal itu Kalau mau Pasti kita akan Melalui penyuluh Itu kita akan bina dan dampingi Setiap hal Jadi Masyarakat enggak usah khawatir Program yang kita serahkan Ini bukan serahkan dilepas Betul-betul Nah ini Nilai ya Nilai atau lele Nilai ini Pak Lurah Nilai Nilai Siap Jadi ini kolam darat Atau bioflok Nah ini mungkin sudah banyak kita lihat Untuk di daerah-daerah Jawa Untuk Makassar ini hal yang baru Dan awalnya mungkin masyarakat agak pesimis Dengan sistemnya seperti ini Kenapa Di Makassar itu Biasanya senang dengan karambah Karambah betul Yang langsung di laut Jadi nyarinya di mana lokasi yang dekat sungai Ya dekat sungai betul Nah kemudian disitu dibikinlah karambah-karambah apung Tapi apa yang terjadi di karambah apung Yang pertama Ikan tidak bisa bertahan lama Kenapa? Suhu air berubah-ubah Kemudian ya polusi di air Dan lain-lain Itu suatu saat bisa terjadi Sehingga Bayangan-bayangan masyarakat tentang bagaimana Bagaimana Keberlansungan ikan Dan ekspektasinya bahwa Oh ini pasti saya panen ini setiap tiga bulan Ternyata tidak semudah itu Tapi dengan bioflok Ini dapat kita ukur Dapat kita perhatikan dengan seksama Airnya semua itu kita yang atur Secara baik Jadi untuk mengukur Bahwa lima ribu ekor ini Pasti akan kita panen Tiga bulan ke depan atau empat bulan Itu insya Allah pasti Ini bisa dinikmati juga sama masalah Dan satu kolam begini Bisa sampai berapa? Lima ribu ya? Lima ribu ekor bibit Nah gitu Kalau untuk Jika ada orang pesan dari luar Iya Bisa juga dipenuh Bisa Siapapun yang butuh supply ikan Nah dilayani disini Selama masih ada persediaan Ya karena ini kan Setelah dia seumur dua bulan Tiga bulan dipindahkan ke kolam yang lebih besar Ini bantuan dari DP2 Berdekanan Termasuk bibit? Beserta bibit Kemarin dibantu Tiga ratus bibit ikan nila Oh tiga ratus Iya Kemarin dibantu oleh DP2 Sebanyak tiga ratus bibit ikan nila Dan kami juga selaku pemerintah keluarga peropo Berharap lebih banyak lagi Supaya bisa pemberdayaan masyarakat UMKM terkhusus untuk Ikan nila ini dapat dikembangkan Iya Karena enak sekali Enak Alhamdulillah juga Ini kolam Tidak mudah kita dapatkan Iya Makanya kita sampaikan masyarakat Harus di jatah Jaga kibeba Dan tidak dua kali Ini saya tegaskan Kalau gagal Berarti Tidak diperhatikan Dan jangan harap Program masuk lagi ke sini Kenapa Ya pasti lebih banyak Orang yang mau Kalau dia sudah lihat begini Kak saya bisa tunji Eh saya mau juga Nah makanya yang bagian Sudah dapat program seperti ini Jangan lalu Tidak pedulikan Karena ini jelas-jelas Dapat mendorong Ekonomi Masyarakat Iya betul Iya Jadi mungkin kemarin Ada profesi lain Eh sudah mideh Ini mau saja saya urus Alhamdulillah Pasti menghasilkan Anak-anak remaja juga bisa diperdayakan Oh ya jelas Pemilik usaha ini pun masih remaja juga Oh remaja Iya masih remaja Nandar Mana orang Adek sini adek Ya Nah coba dijelaskan dulu ini Bagaimana sih ini Ini Pola pengolahannya Seperti apa Ada kesulitan tidak Ada ya Mudah Merawatnya Merawatnya juga mudah Maintenance-nya juga tidak terlalu mahal Ya teknisnya juga Mudah Ini kan Apa namanya Alami pak ya Artinya teknologi masuk Dalam sini Ini kan Odaran ini kan Terus masuk teknologi Dari listrik juga Bukan tradisional lagi Terus bagaimana Sisi dari pemanfaatan hasilnya Apakah semuanya dijual Atau seperti apa Sebagian dijual Sebagian juga Kita olah menjadi Candila Bungku kuning Untuk dua produk ini kita Sementara Meneliti juga Sampai mana Ketahanannya Termasuk satelilit Dan Dan milan aget Ini menarik Karena Orang biasanya Tahunya jual aja Kalau sudah berpikir Entrepreneur Seperti ini Pasti kolam ini akan Menghasilkan yang lain Pasti luar biasa Bukan cuma dijual Tapi bisa dibikinkan Berarti kan melahirkan UMKM baru UMKM baru UMKM baru ini Lengkap nih Fasilitasnya Oke Ya makasih banyak Iya pak Selesai selesai Oke Mari kik Iya Terima kasih Alhamdulillah sudah banyak Kita peroleh di Lorong wisata ini Banyak yang diperlihatkan juga Sama Pak Cama Pak Lura Khususnya mengenai Pemberdayaan Mengenai bagaimana Pelayanan yang ada di Baruga Pak Ropo Tadi juga kita diperlihatkan Budidaya ikan nila Bagaimana tadi dijelaskan Sangat luar biasa Di samping bisa Dijual di luar Di masyarakat juga bisa Menikmati Juga lahir UMKM baru Untuk bagaimana Mengolah ikan nila Menjadi Makanan yang Dikemas Yang luar biasa Yang bisa juga dijual Nantinya ke luar Itu saja Banyak hal yang kita peroleh Di lorong Pak Ropo ini Makanya saya minta kepada Masyarakat Kota Makassar Maupun masyarakat di luar Dari Kota Makassar Untuk singgaki Di lorong wisata Termasuk lorong wisata Yang ada di Kecamatan Panakukang Maloki Banyak hal yang bisa kita lihat Di lorong-lorong Kecamatan Panakukang Orang di luar Bisa mengatakan Bahwa lorong wisata Di Makassar Sungguh luar biasa Mengapa kita tidak Sebagai warga Kota Makassar Terima kasih Wabilai Taufi Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Amaloki Singgaki Di lorong wisata Paroko Apa yang subscribe roles Amalau Terima kasih.